ini namanya termostat ya termostat anda bisa dipastikan dusak kalau misalnya anda sudah melakukan hal tersebut masih gak dingin juga termostat bermasalah anda ganti termostatnya masalah beres oke oke selamat tinggal teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Andai Tentum bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya ini Bang mengetes kompresor secara langsung ya mengetes kompresor secara langsung apa nih Bang showcase showcase satu pintu merk SAP ya showcase satu pintu merk SAP bagaimana caranya silahkan teman-teman diperhatikan tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andri kalau anda ingin mengetes kompresor ini apa nih Bang showcase secara langsung anda harus tahu dulu disini anda harus ada tulisan ini Bang lebih kait disini harus ada tulisan 220 volt 220 sampai 240 volt 240 volt 50 volt ya 50 gas miring 60 volt kalau misalnya tulisannya adalah 300 volt ya 300 volt apalagi ada tulisan DC nya itu jangan anda lakukan proses ini ini hanya berlaku untuk kompresor yang bertuliskan di sini oke kita praktek di sini ada sobat di sini ada sobat anda buka dulu seperti ini nih kawatnya ya penutupnya nih buka dulu kawat penutupnya nih sengnya ini buka nih buka seperti ini terima kasih udah sejempol berikan jempol anda sebanyak-banyaknya jempol 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 agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar seperti ini kemudian ini tong tong ini tarik nih tarik ke belakang tarik tarik nanti anda ketemu 2 barang nih satu namanya overload satu lagi namanya delay kita tugas kita tinggal lepas ini soket ini nih soket 1 kita lepas soket 2 kita lepas lepas seperti ini lepas seperti ini lepas lagi seperti ini oke terima kasih udah share bantu share ya bantu share sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar oke nah ini bang lepas seperti ini bang lepas nih kalau susah kita songkel aja nih songkel kanan songkel giri songkel kanan songkel giri goyang kanan goyang giri sambil ditarik nah seperti ini taruh lagi sini bang nah seperti ini nah kemudian apa kita siapkan kita siapkan kabel colokan bekas kita siapkan kabel colokan bekas nah ini ini kabel ya ini kabel colokan bekas ini pangkal nih ujung ini pangkal nih ujung ini kabel biasa ya kabel biasa kalau anda gak punya jepitan kayak gini langsung aja gak apa-apa satunya ini kan pangkal nih ini pangkal nih ujung ujungnya kan keluar dua bang ya ujungnya keluar dua satunya anda taruh di atas ya satu anda taruh di atas seperti ini lain nah satu anda taruh di atas seperti ini kemudian sisanya anda taruh di bawah seperti ini bang lain nah nanti ya oke nah ntar bang oke ini kabel warna biru sama coklat lalu nanti kalau udah pertanyaan seperti ini mas Andre boleh gak bolak balik misalnya gini nih bang nih misalnya ini yang apa bang yang atas taruh di bawah nah seperti ini ya atas taruh di bawah kemudian yang tadinya di bawah taruh di atas seperti ini solokannya ya nah nih jawabannya boleh gak mas Andre oke jawabannya adalah boleh 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 saja gak apa-apa ya gak apa-apa andai taktung ngasih ilmu sederhana sama anda bolak balik gak apa-apa ya nah seperti ini oke nah selanjutnya apa kita tinggal colokin colokin seperti ini ini sebagai alat ukur aja temen ya kalau buat temen-temen yang gak punya alat ini gak masalah jangan dirisaukan nah selanjutnya kalau udah seperti ini kita tinggal colok seperti ini ini angkanya 0-0 bang ya angkanya 0-0-0-0-0-0 ketekan kita colokin nah angkanya berubah bang 0-6-3 0-6-4 0-6-2 oke selanjutnya anda pegang ini nih nah ininya harus ada getaran ya harus ada getaran drrrr gitu ada getaran kalau ada getaran berarti menandakan bahwa kompresor anda dalam kondisi yang sehat ya atau sedang beroperasi oke kita pegang nah seperti ini selanjutnya ini kita pegang nih disini ada dua ada pipa kecil ada pipa gede kecil gede yang ini kita pegang ini harus panas ya pipa ini kita pegang harus panas temen-temen nih nah ini harus panas oke nah ini udah boleh panas bang ini harus panas kemudian yang kedua ini nih namanya adalah filter ya namanya adalah filter ini juga pada saat anda pegang harus mengeluarkan hawa panas atau anget lah ya ini pegang anget oke ini panas ini anget ini ya ini kan ada perbedanya nih bang ini gede apa ini kecil ini gede ya aman ini kecil ini gede ya ini pegang ini harus panas nih oke selanjutnya kita ke dalam map padahal ini yang ada anda cari titik yang ada seperti apa nih bang sapu lidi ya anda cari titik yang seperti ada sapu lidi nih titik ini anda pegang ya titik ini anda pegang ini Ini harus dingin Ini harus dingin Ini ada bunga-bunga es Ini yang anda pegang harus dingin Ini yang anda pegang harus dingin Kalau anda sudah pegang dingin Berarti merandakan bahwa friend anda sedang berjalan Tapi tahan dulu, jangan senang dulu Kalau friend anda sedang berjalan Anda tunggu kurang lebih 30 menit Di sini logikanya Dari sini Merujuk ke sini nih, jalan dulu sih bang Merujuk ke sini Merujuk ke bawah sini Ini semuanya harus dingin Ini dingin Bagian apa nih bang Rak atas dingin Kemudian rak ini Yang kedua sini nanti bang Kesini dingin Kemudian kesini dingin Dan ke atas sini nih bang Ini ada jalurnya Ini bukan saing biasa Ada lubangnya nih Ada pernya nih Ini juga harus dingin Oke Kalau misalnya ini udah dingin Ini udah dingin Ini udah dingin Semuanya udah dingin Dalam waktu Dalam waktu 30 menit Itu sudah barang tentu Sudah memastikan bahwa Kompresor anda dalam kondisinya sehat Mesin anda dalam kondisinya sehat Freon anda dalam kondisi 100% Lalu bagaimana mas Andek Kalau misalnya sudah saya lakukan hal tersebut Tapi dinginnya gini nih bang Tapi dinginnya cuma di bagian atas Dinginnya cuma di bagian atas Bang mas Andek Bukan di bagian bawah Itu pertanda bahwa Kulkas anda mampet Kulkas anda dalam kondisi yang mampet Artinya Kulkas anda Harus dilakukan proses yang namanya Flushing Kemudian disifron kembali Edukasinya sudah saya berikan di video sebelumnya Anda ketik aja Anda tetap flushing Kalau bagaimana mas Andek Kalau misalnya sudah saya rapikan lagi semula Jadi ini saya cabut mas Andek Kabel ini saya cabut Kabel ini saya cabut Kemudian saya pasang lagi nih Saya pasang lagi soket apa nih bang Aslinya ya Saya pasang lagi soket aslinya Dia gak dingin Dia gak dingin Mesti juga gak puter Kalau kejadiannya seperti itu Ada dua kemungkinan Satu Satu ada kabel yang putus Satu ada kabel yang putus Ini ada kabel nih Banyak kabel Satu ada kabel yang putus Atau yang kedua nih bang Atau yang kedua Barang ini rusak nih Saya kasih tau sekalian bang ya Ini namanya termostat Termostat anda bisa dipastikan rusak Kalau misalnya anda sudah melakukan hal tersebut Masih gak dingin juga Termostat belum masalah Anda ganti termostatnya masalah beres Oke